Bayar kartu kredit bank lain harus pakai bank digital. Halo semuanya, nama saya Yusuf Arvin Yusuf, bagaimana yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun tentang bisnis. Dan hari ini kita akan sharing pengalaman saya yang dulu saya nggak tahu, misalkan saya punya kartu kredit bank CIMB, atau misalkan saya punya kartu bank Omega. Tapi saya ternyata berpengaruh, hari ini adalah tanggal terakhir saya jatuh tempo. Dan saya mungkin bayarnya menggunakan bank UCA, ternyata di tagihan bulan berikutnya saya dapat denda keterlambatan. Nah, makanya hari ini kita mau sharing kalau tips bayar kartu kredit bank lain itu harus pakai bank digital. Nah, pertama-tama kita coba aplikasi living dari bank mandiri. Nah, di sini kan bank mandiri juga bisa transfer ke bank lain. Nah, bank lain ini kita masukin nomor rekening adalah nomor kartu kredit kita. Nah, di sini saya mencoba ya kartu kredit bank danaman saya, lalu saya masukkan. Tapi muncul tulisan seperti ini, nomor rekening tidak ditemukan. Cek kembali ya. Nah, ini sesuatu penyakit dari bank konvensional yang tidak bisa transfer ke nomor kartu kredit kita. Nah, tapi berikutnya kita akan coba yaitu bank digital. Nah, yang kedua kita sekarang coba bank jago. Sesuatu bank digital yang mungkin sempat terkenal 1-2 tahun yang lalu. Dan kita ada coba kalau kita masukin nomor kartu kredit kita ke rekening tujuan, itu bisa. Dan kelebihannya tentu kalau bank digital itu tertransfer langsung ke nomor kartu kredit kita, misalkan jatuh tempoh tanggal 12 Juli ya. Lalu kita transfer tanggal 12 Juli juga, Sabtu langsung masuk dan kita tidak akan kena biaya keterlambatan. Nah, saya pernah coba ya misalkan kita bayar ya kartu kredit kita menggunakan fitur bayar kartu kredit di bank BCA. Nah, itu nggak akan langsung masuk. Nah, berikutnya kita coba di bank C-Bank, ya itu juga bisa langsung masuk. Dan kita coba Neobank juga langsung masuk. Jadi, saya sudah mencoba 3 bank digital, bank jago, C-Bank, dan juga Neobank, tiga-tiga bisa langsung masuk ke nomor kartu kredit yang ingin kita transfer. Yang ketiga adalah bank konvensional yang mirip bank digital, itu adalah bank CMB Niaga. Nah, ini saya juga pengguna CMB, sekitar mungkin dari Desember tahun 2022. Dan dulu saya selalu transfer kartu kredit itu menggunakan Neobank, karena saya nggak tahu. Ternyata sewaktu-waktu saya coba, ya itu ternyata eh bisa loh CMB Niaga ini kita transfer ke nomor kartu kredit kita dan langsung masuk juga di hari yang sama dan itu juga gratis. Jadi, ini menurut saya adalah tips buat teman-teman yang ingin bayar kartu kredit tapi tidak kena biaya dan langsung masuk supaya menghindari biaya keterlambatan daripada bank kita. Dan sekian video kita hari ini, benar-benar video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan subscribe dan kata-kata tombol subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye!